Kali ini, Production House 59 Vision bersama Tribun Medan berkolaborasi untuk membuat film yang berjudul 1 cm. Dalam film ini, Wali Kota Medan Bobina Sution turut andil mengambil peran, di mana peran yang ia lakoni dalam film ini juga sebagai Wali Kota. Untuk laporan selegatnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Anissa, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Anissa. Halo, selamat siang, May dan Tribuners. Memang betul saat ini anak-anak Medan sedang mengadakan perfilman yang mengajak langsung oleh Wali Kota Medan, Bobina Sution. Di mana dalam perfilman itu, dalam perfilman yang berjudul 1 cm ini, Wali Kota ini ikut serta dalam dua scene yang ada dalam scan yang ada di dalam skrip film 1 cm ini. Di mana nantinya Wali Kota ini juga berperan sebagai Wali Kota, dan film ini nantinya akan tayang pada bulan November mendatang, dan akan tayang di seluruh, di prediksi akan tayang di seluruh bioskop yang ada di Indonesia. Nah, film 1 cm ini menceritakan tentang bagaimana anak-anak ini mengambil peran sebagai antara, tidak boleh terpisah 1 cm pun antara pembatas kota Indonesia dengan kota di luar negeri. Sekian, May. Baik, terima kasih Rekan Anissa atas laporan Anda dan tribunan harus wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan sutradara film 1 cm, serta salah seorang pemeran berikut tayangannya untuk Anda. Ini apa kesulitan yang mungkin dia sulit melakoni sebagai jenderal? Untuk saat ini belum ada. Ini sutradara pertama Dias? Enggak, dulu sudah pernah main film selembar itu berarti. Nah, jadi ini apa nih? Mungkin cerita-cerita lucu yang bisa dibagikan ini? Mungkin pas ada satu scene yang kami lari, habis itu saya di play set. Nah, tapi amannya alhamdulillah masih masuk scene karena tidak nampak. Ini harapannya nih Dias dan himbawannya nih untuk warga agar nonton film ini? Untuk warga Medan selalu support karena film ini juga dibuat oleh anak-anak Medan, pemain-pemainnya juga anak Medan. Jadi, anak Medan harus nonton semuanya, seluruhnya, Sumatera Utara. Kasih ya. Halo Bang, dengan abang siapa? Sebagai apa Bang? Dedy Sregar, sutradara. Bang, ini filmnya tentang apa? Bisa diceritakan dikit enggak Bang? Tentang, ini sebenarnya tentang, sebelumnya kita angkat tema nasionalis, tentang perebutan wilayah yang bergeser dari perbatasan yang dilakukan oleh pasukan merah putih. Oke, Bang, sejauh ini kesulitan yang terjadi di lapang ini seperti apa Bang? Bisa diceritakan enggak Bang? Atau pengalaman-pengalaman lucunya Bang? Pengalaman lucunya enggak ada, malas dibahas lah. Enggak tanya sama artisnya kalau yang lucu. Jadi kalau misalnya untuk kesulitannya, mudah-mudahan sampai sekarang belum ada. Karena banyak pihak yang udah dukung ya. Dari pemerintahnya, dari media, semuanya dukung. Ini tanggal berapa Bang? Ya insya Allah di 20 November. Intinya bergeser pun dia di November juga gitu. Bisa maju, bisa mundurnya ke 24-27. November lah pokoknya. Limbawanya nih Bang untuk masyarakat agar nonton film ini Bang? Ya wajib lah nonton. Ini semuanya anak Medan yang kerjain. Apalagi artisnya anak Medan, sutradaranya anak Medan, kru-nya anak Medan. Masa orang Medan enggak nonton? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.